Kira-kira sekitar sudah dua tahun yang lalu ya, 2021, kita menggunakan bareksa bisnis untuk mengelola penempatan sebagian keuangan di perusahaan kami. Prinsip dasar saya dalam berinvestasi itu adalah aman dan menguntungkan. Aman bila kita benar-benar mengetahui seluk-beluk apa yang akan kita beli, apa yang akan kita investasikan. Nah di bareksa kita sangat terbantu dengan berbagai fitur-fitur yang ada. Misal yang paling mudah untuk kita gunakan adalah barometer dan juga berbagai rasio-rasio yang sudah dihitungkan oleh teman-teman di bareksa. Misalnya ada beta rasio, ada sharp rasio, dan lain-lainnya. Tetapi jangan lupa keputusan investasi itu memang 100% ada di tangan kita. Justru tools-tools inilah yang akan membantu kita untuk membuat keputusan investasi yang paling tepat untuk kita. Selain aman, juga harus menguntungkan. Nah menguntungkan tentunya kita harus dapat membandingkan berbagai jenis investasi yang ada. Sehingga kita bisa mencari yang paling menguntungkan dan juga memenuhi kaedah aman. Di bareksa kita tinggal klik-klik saja dan kita bisa membandingkan beberapa jenis investasi dalam sekaligus. Itulah kenyamanannya menggunakan fitur-fitur di bareksa. Pengalaman menyenangkan setelah menggunakan bareksa bisnis adalah melihat investasi kita tumbuh jauh di atas kalau kita taruh di tempat lain. Bahkan bisa ratusan kali dengan tetap memperhatikan prinsip aman dan menguntungkan tadi. Fasilitas yang paling sering saya pakai tentunya adalah data. Terus kemudian membandingkan berbagai reksadana dengan hanya mengklik varian-variannya, Sorting dan rasio-rasio yang ada. Serta sangat mudah sekali meng-download fun fact sheet dari berbagai reksadana yang ada. Sehingga kita sangat terbantu untuk membuat keputusan investasi yang paling tepat untuk kebutuhan kita. Kesan saya selama menjadi nasabah bareksa bisnis adalah yang pertama, kita bisa lebih independen dalam memutuskan dan memilih berbagai bentuk investasi untuk kita karena bareksa menyediakan informasi-informasi yang sangat luas. Yang kedua, menjadi lebih objektif dalam memilih karena kita bisa membandingkan berbagai instrumen-instrumen yang ada. Dan ketiga, kalau ada apa-apa, mudah saja tinggal telepon RM-nya. RM-nya sangat responsif, informatif, dan solutif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.